Intro Editor Jedak Jeduk, tunjukkan skillmu Oke guys, jadi itu adalah contoh dari video Jedak Jeduk yang akan kita buat kali ini ya guys Yaitu Editor Jedak Jeduk, tunjukkan skillmu Dan ya, untuk aplikasinya seperti biasa, saya pakai aplikasi CapCut Dan untuk kalian yang belum download aplikasinya Kalian bisa download dulu di Playstore Atau kalian bisa juga untuk cek link aplikasinya di description box dari video ini Dan untuk semua bahan yang saya gunakan di video kali ini Kalian bisa juga untuk download ya guys Melalui link yang ada di deskripsi Di situ ada link untuk download untuk bahan-bahannya itu guys Oke, next disini kalian bisa masuk ya guys ke aplikasi CapCut seperti ini Oke Dan setelah itu kalian bisa klik di project baru Kemudian disini untuk langkah pertama Kalian tinggal tambahin dulu mentan video kayak gini guys Nah, tadi ada mentan video yang editor Jedak Jeduk, tunjukkan skillmu Nah, kayak gini Dan kalau sudah kalian bisa apus watermark dari CapCut Kayak gini Kemudian kalian bisa langsung tambahin untuk audionya ini guys Jadi disini untuk audionya saya ekstrak dari video yang sudah saya buat ya guys Nah, kayak gini Kita masukin audionya Dan kalau sudah disini kita langsung tambahin untuk Ini guys, untuk tanda beat pada audionya ini Jadi kalian bisa klik di audionya Kemudian pilih GBG pemotongan yang di menu di bawah itu Dan disini untuk kalian yang belum bisa buat tanda beat Untuk durasi sesuai dengan tanda beat Nanti kalian bisa cek di deskripsi juga ya guys Dan untuk kalian yang mau tahu cara buat tanda beat Jadi seperti ini Kita play lagunya sambil kalian perhatikan seperti ini guys Editor Jedak Jeduk Tunjukkan skillmu Oke, jadi kayak gitu aja untuk cara menambahkan tanda beat pada audionya Dan kalau sudah kalian bisa klik centang Kemudian kalian pergi ke bagian videonya tadi Kalian tinggal paskan dulu videonya ini dengan tanda beat yang pertama itu guys Nah, jadi kayak gini Oke, next kalian bisa kembali ya guys Kalian kembali kalian keluar aja Keluar ke menu awal seperti ini Dan yang di bagian pertama ini kan yang kita edit tadi ya guys Yang kita udah buat tanda beat tadi Ini kan pasti muncul di bagian pertama Jadi disitu kalian bisa klik aja di titik tiga yang di samping projectnya ini Kalian klik Kemudian kalian duplikat Jadi disini kita duplikatnya itu menjadi dua Ini kan udah jadi dua project ya guys Jadi disini biar Yang karena kita editnya itu kan dua kali ya guys Jadi di bagian pertama kita akan edit videonya Di bagian yang kedua Di tanda beat yang kita buat yang kedua tadi Itu akan kita buat untuk jedak-jedaknya gitu guys Jadi kita editnya itu dua kali Jadi disini kita salin project itu jadi dua Biar lebih gampang untuk tanda beatnya itu Tidak perlu harus kita buat lagi guys Jadi kayak gitu Oke next disini kalian tinggal pilih Kalian masuk aja ke salah satu projectnya ini guys Nah dan kayak gini ya guys Dan kalau sudah disini kalian bisa tambahkan foto Nah jadi kalian bisa Masukkan dulu satu foto ya guys Nah ini saya pakai foto dari KS Oke kita masukin satu foto dulu kayak gini ya guys Nah kayak gini Kalau sudah untuk fotonya itu tinggal kalian panjangin dari tanda beat yang pertama Sampai tanda beat yang kedua di bagian sini guys Nah kayak gitu ya guys Dan untuk fotonya itu kalian tinggal perbesar aja Mengikuti untuk format layarnya itu Jadi disini kan format layarnya itu kan 9 banding 16 ya guys Tinggal kalian perbesar kayak gini Kemudian kalian tambahkan animasi di fotonya itu Untuk animasinya ini Saya pakai yang combo ya guys Kemudian kita pilih yang perbesar 1 Kayak gitu ya guys Kalau sudah kalian bisa klik centang Kemudian kalian bisa tambahkan lagi foto Dari overlay ya guys Kalian bisa pilih menu di bawah itu Pilih overlay Tambahkan foto overlay Jadi untuk fotonya ini saya pakai foto yang sama Dengan foto yang di atasnya itu ya guys Nah jadi untuk ukurannya juga kita samain kayak gini Nah kayak gitu ya guys Dan kalau sudah Kalau sudah jadi seperti ini Kalian bisa masukin juga animasi di foto overlaynya itu Dengan animasi yang combo ya guys Dan disini untuk animasinya saya pilih yang Perbesar 2 Nah yang pertama perbesar 1 Yang kedua perbesar 2 Kayak gitu ya guys Nah kayak gini Dan kalau sudah kita tinggal tambahin efek Untuk efeknya kita pakai efek yang Ini ya guys Yang bagi Kemudian kalian bisa pilih yang circuit Kayak gitu Biar foto yang di belakangnya itu Banyak kayak gitu ya guys Bisa di foto kayak banyak gitu Nah kayak gini Dan untuk efek yang selanjutnya tinggal Ditambahin dari efek yang dasar Kemudian kalian bisa pilih yang Kabur ya guys Atau yang ngeblur Nah ini Oke jadi kayak gitu guys Nanti kayak gini Oke nanti hasilnya itu kayak gitu ya guys Nah kalau sudah disini kalian bisa pergi ke bagian sini dulu Nah pasti bagian ini Disitu kalian bisa tambahin dulu ya guys Kalian tambahin aja foto Kita tinggal kalian masukin aja Satu foto aja ya guys Nanti tinggal kita potong-potong aja fotonya itu Jadi disini kita panjangin dulu fotonya itu Sampai ke Di bagian sini guys Nah sampai ke ini Di bagian sini Kalian bisa perhatikan Nah pas mau jeda itu ya guys Jada yang jarak antara tanda bit yang ini Dengan yang ini agak jauh itu ya guys Yang itu Atau didetikan pada fotonya itu Sekitar 11.2 ya guys Nah kayak gitu Dan kalau sudah untuk fotonya itu Tinggal kalian potong-potong aja Jadi kalian potong-potongnya itu Tidak harus mengikuti tanda bitnya ini ya guys Tinggal kalian Arahin aja kayak gini Kalau kalian Ini kan kita buatnya itu Buat jeda-jedanya itu sembarang-sembarang aja guys Biar Nah jadi tidak perlu harus terlalu pas Dengan bitnya Nah jadi kan contohnya itu kan kayak gini Nah kalau sudah Untuk fotonya itu Kalian tinggal kasih animasi Jadi untuk animasinya itu Sembarang juga guys Jadi kalian bisa bebas Pake animasi yang mana Jadi buatnya itu Sembarang-sembarang aja Atur aja Sesuai dengan Silahkan kalian Karena di bagian ini Kita buatnya itu Tidak harus mengikuti bit ya guys Nah kayak gini Kalau misalkan sudah jadi seperti ini Kalian bisa perbesar Atau kalian mau Geser fotonya itu kemana Pokoknya dibuat Gerak pada fotonya itu Sembarang aja guys Nah kayak gitu Dibuat-buatnya itu Sembarang aja Nanti hasilnya itu kan Jadi kayak gini ya guys Jadi tidak jelas gitu Nah jadi kan kayak gitu Nah oke Dan next disini Kalian bisa pergi ke bagian sini Nah ini kan yang Jarak antara bit yang ini Sama yang ini kan Agak jauhan gitu ya Jadi kalian tinggal tambahin Foto ya guys Foto kayak gini Nah jadi kita tambahin dulu Fotonya itu Kayak gini ya guys Dan kalau sudah untuk fotonya itu Tinggal kalian panjangin aja Dari tanda bit yang ini Sampai ke tanda bit yang ini guys Nah jadi sampai di bagian sini Oke Kayak gitu Atau di durasi fotonya itu 4.9 cekan Dan kalau sudah untuk fotonya itu Tinggal kalian perbesar aja Mengikuti format layarnya itu guys Nah kayak gini Dan kalau sudah jadi seperti ini Disini tinggal kalian aktifin aja Perekam layar pada HP kalian ya guys Kalian aktifin perekam layar pada HP kalian Kemudian tinggal kalian rekam Dari bagian sini Kalian bisa play aja Dari bagian sini Sambil merekam Kalian play dari bagian sini Kalian bisa rekam sampai di Ujung Atau sampai di tanda bit yang ini guys Nah atau di Di bagian foto yang ini aja Kalian rekamnya itu kayak gitu Oke Jadi kalian tinggal aktifin perekam layar Kemudian kalian rekam seperti itu guys Dan kalau kalian sudah selesai yang rekam Disini untuk fotonya ini Tinggal kalian hapus lagi Oke kayak gitu Kemudian tinggal kalian tambahkan Video yang sudah kalian rekam tadi guys Nah jadi kan Contohnya itu kayak Kayak gini Nah ini kita tambahkan Ini kan yang udah kita rekam Jadi disini tinggal kalian Perbesar aja sedikit ya guys Nah kayak gitu kira-kira Kita atur dulu Nah contohnya itu kayak gini Jadi tinggal kalian cari aja Di bagian yang pas Saat mulai lagunya itu Kayak gini Kita cari dulu guys Jadi pokoknya itu kayak gini Kalian tinggal potong aja Singkron kan aja Dengan videonya itu Jadi kayak gini Kita play lagi Oke jadi misalkan Kayak gini ya guys Ini kan udah pas Jadi yang lebihnya itu Tinggal kalian hapus Kayak gitu Nanti hasilnya itu kan Kejar kayak gini Nah kayak gitu ya guys Kalau sudah untuk di video yang ini Video yang kita rekam tadi Itu kalian bisa masukin animasi ya guys Untuk animasi itu yang kombo Kemudian kalian cari animasi itu Yang berayun Kalian cari animasi yang berayun ya guys Nah contohnya itu kayak gini Yang berayun Nah kan kayak gitu ya guys Dan next kalau sudah jadi seperti ini Tinggal kalian tambahin lagi foto Fotonya itu yang Sama dengan videonya tadi ya guys Jadi contohnya itu Kita masukin lagi fotonya Nah kayak gini Kita tambahin foto Kayak gitu ya guys Kalau sudah untuk fotonya itu Tinggal kalian perbesar aja guys Perbesar aja Biar sama dengan Ukuran dari Itu ya guys Untuk ukuran Ukuran layarnya itu Kayak gitu Oke Dan next untuk fotonya itu Tinggal kita panjangin aja Sampai di Bagian mana ya guys Kita play dulu Nah jadi sampai di bagian sini Nah fotonya itu sampai di bagian sini Kita coba play lagi ya guys Nah jadi sampai di bagian sini Atau di detikkan fotonya itu 3.2 second Nah jadi kayak gitu guys Dan kalau sudah Untuk fotonya itu Kalian salin ya guys Kalian klik Kemudian kalian salin aja Kayak gitu Dan untuk hasil salinannya ini Yang ini ya guys Kalian tinggal pilih di overlay Kemudian kalian klik di fotonya lagi Yang kita salin Kemudian kalian bisa pilih overlay Biar fotonya itu jadi foto overlay Kayak gini guys Biar ukurannya juga itu Langsung pas ya guys Kayak gitu Nah ini kita pasin lagi Dengan foto yang di atas Dan kalau sudah untuk foto yang tadi kita salin itu Tinggal kalian salin lagi ya guys Kalian salin lagi Kemudian tinggal kalian pindahin lagi ke bawah Kita salinnya itu jadi 3 foto 3 foto ya guys Nah kayak gini Nah kalau sudah untuk di bagian foto yang ketiga ini Kalian klik Kemudian Kalian hapus latarnya juga Itu guys Kalian hapus latar Untuk foto yang kedua juga hapus Dari bawah ya guys Untuk foto yang ketiga Itu juga hapus guys Dan kalau sudah untuk di bagian foto yang ini Overlay yang pertama Kalian tinggal geser aja kayak gitu Sedikit aja ya guys Dan overlay kedua Kalian geser ke kanan Jadi kiri kanan gitu Nanti kayak gini Nah nanti hasilnya itu kan jadi seperti itu ya guys Dan Kalau sudah jadi seperti ini Di sini tinggal kalian Tambahin efek ya guys Untuk efeknya itu Kalian bisa pakai dari efek video Kemudian kalian tinggal Pilih di bagian efek yang Pesta Dan di sini kita pakai yang ini guys Yang negatif kuning Kemudian efek negatif kuningnya itu Tinggal kita pastikan ke depan dulu Dan ke belakang kayak gini Kemudian tinggal kita pilih objek Dan pindahin ke Bagian-bagian overlaynya itu guys Nah jadi kayak gitu Tinggal ditambahin lagi efek yang sama Kemudian tinggal dipasikan lagi Dan tinggal pilih objek Pindahin lagi ke overlay ke sebelah Nah jadi kan hasilnya itu kayak gitu Kemudian kalau sudah jadi seperti ini Kalian tinggal tambahin lagi Satu efek Di sini kita pakai efek yang baru Yang garis glowing ya guys Yang ini Kemudian di sini kalian bisa pilih Yang hip hop listrik Yang ini Efek yang hip hop listriknya ini Tinggal kalian pasin dulu Efeknya itu Kemudian untuk efek yang hip hop listriknya ini Kalian bisa pilih objek Kemudian pilih yang ke Semua video Nah Nah jadi kan kayak gitu Juga aja semua video kayak gitu Kalau sudah Kalian bisa klik centang ya guys Nah setelah itu Kalau sudah jadi seperti ini Tinggal kalian tambahin lagi overlay Jadi ada overlay yang video ya guys Overlay video kayak gini Jadi kalian tinggal tambahin Yang kayak gini ya guys Kita taruh dulu Oke yang kayak gini Kalian tambahin overlay kayak gini Kemudian overlaynya itu tinggal dipasikan Kita pasin dulu guys Nah dipasikan dengan Foto-fotonya di atas Yang lebihnya tinggal kalian pasin juga guys Nah jadi kayak gitu Kemudian kalian perbesar Kemudian kalian pilih Lapisan Pilih lapisan Kemudian pilih lapisan satu guys Nah jadi kayak gitu Pilih lapisan satu Kalau sudah kalian bisa klik centang Nanti hasilnya itu kan jadi kayak gini ya guys Nah Kalau sudah untuk di bagian Video berikutnya Nah yang di bagian sini Kalian bisa tambahin Mentahan video ya guys Kalian tambahin mentahan video Yang kayak gini Nah yang kayak gini ya guys Nah yang kayak gini Yang seperti ini guys Oke yang ini Kalian tambahin Kemudian disini tinggal Disini kita potong dulu Yang lebih ya guys Yang ini Tinggal untuk mentahan videonya itu Kalian sejajarkan aja Dengan durasi dari audio Kayak gitu Yang lebihnya dihapus aja kayak gini Nah jadi kan kayak gini ya guys Dan kalian bisa full kan Oke Kalau sudah tinggal kalian tambahkan lagi overlay Untuk overlaynya itu Kalian bisa tambahin dari foto ya guys Jadi Oke gini Kita masukin foto Kemudian fotonya itu Tinggal kalian pasin ke depan dulu Kemudian yang Akhir tinggal disajarkan aja Dengan videonya itu guys Kayak gitu Dan kalau sudah kalian hapus background Pada fotonya ini dulu ya guys Di hapus Kemudian kalian bisa perbesar fotonya itu Biar mengikuti ukuran layarnya Itu kayak gini ya guys Nah kayak gitu Kalau sudah disini Kalian bisa tambahkan lagi overlay Untuk overlay yang berikutnya Kalian bisa tambahin Ada mentahan video sayap ya guys Nanti tinggal di Tambahin juga mentahan video sayap Nah kayak gini Kalian masukin mentahan video sayap Oke Ini kita pindahin ke atas Kayak gitu Dan untuk mentahan video sayapnya itu Ketinggal kalian ini ya guys Kalian tinggal klik Kemudian pilih gabungkan Dan pilih yang percerah Jadi pilih kita pilih yang percerah ya guys Nah yang percerah Kemudian tinggal kalian klik dulu ya guys Kalian klik Kemudian yang lebihnya itu Kalian bisa Pasin dulu Kita pasin dulu yang lebih ya guys Kayak gini Kemudian untuk mentahan overlay sayapnya itu Kalian bisa klik Kemudian pilih di lapisan Di menu di bawah itu Pilih lapisan satu ya guys Biar overlay sayapnya itu Dipindahin ke belakang Kemudian tinggal kalian atur aja Posisi dari sayapnya itu ya guys Sesuai dengan foto yang kalian gunakan nanti Nah itu kan hasilnya itu kayak gitu Kalau misalkan ada suara pada mentahan video sayapnya itu Tinggal dihilangin juga guys Dan untuk di mentahan video yang di atas juga Kalau ada suara kita hilangin juga Biar tidak ganggu ya guys Dan next disini kalian bisa tambahin lagi overlay Jadi untuk overlaynya itu kita tambahin dari Cahaya mata api kayak gini Oke Ini kita potong dulu yang lebih Soalnya mentahan ini saya dapat dari tiktok juga ya guys Jadi kita pangkas dulu yang nama pemilik ini Kita atur Biar tersisa matanya aja guys Jadi kayak gini Kalau sudah kalian klik centang Kemudian kalian pilih lagi di bagian gabungkan Pilih yang percera juga Atau filter juga bisa ya guys Nah jadi kayak gitu tinggal Posisi matanya itu diatur aja Sesuai dengan selera Diatur aja guys Nah kayak gini Dipasikan aja dengan mata yang akan Mata di foto kalian Nah jadi kayak gitu Kalau sudah kalian klik centang Ini kita geser ke depan biar pas Yang akhirnya kita sejajarkan juga ya guys Yang lebihnya kita buang aja Kayak gini Kemudian untuk volume ya Atau ada suara pada Mentahan saya mata apinya itu Kalian hilangin aja Nanti hasilnya itu jadikan kayak gini guys Nah ini kan sudah jadi seperti ini Tinggal kita buat jedak-jeduknya itu ya guys Nah disini untuk videonya ini Kalian tinggal itu Kalian tinggal Simpan ya guys Kalian simpan Klik aja di ikon anapan Yang di bagian kanan atas Resolusinya ini saya sarankan Kalian pakai yang 720 guys Untuk tingkat bingkainnya itu Dibiarkan aja Di 30 Kemudian kalian eksplor videonya ini Oke guys Kalau sudah selesai disini Kalian bisa klik aja di bagian atas Kalian klik aja selesai Oke Dan setelah itu disini Kalian bisa masuk ke project Yang pertama tadi Yang kita edit Dan kita salin Yang ini Yang tadi kita salin projectnya itu Oke Kalau sudah disini untuk di bagian ini Kalian pergi ke depan Kalian geser garis Sepertinya itu ke depan dulu Kemudian kalian tambahkan project Project yang kalian tambahkan itu Kalian tambahkan project Yang barusan kita eksplor itu guys Yang sudah kita edit itu Tinggal kalian tambahkan aja Kayak gini Nah ini kan project yang kita edit tadi ya guys Oke Dan next disini kalian bisa hapus Di bagian video yang ini Yang ini ya guys Yang tadi kita edit awal Itu kita hapus aja Oke Dan kalau saya lihat seperti ini Disini kita akan potong dulu Videonya ini guys Jadi kalian bisa pergi Di bagian sini Nah di bagian pas ini guys Yang ini kan ada video yang ini Kalian pergi pas di bagian sini Yang pas mau masuk ke bagian fotonya ini Oke Pas di bagian sini Ditanda becang ini guys Kalian klik di videonya Kemudian kalian bagi Kayak gitu guys Dan yang selanjutnya Kalian geser lagi Kalian pergi ke Bagian foto yang Nah yang ini guys Yang pas mau pergantian Ke foto yang berikutnya Yang ini Ditanda becang ini Kalian bagi lagi Jadi kalian klik Kemudian kalian bagi lagi Kayak gini Kemudian untuk yang Di bagian yang kita bagi Bagi ini Kita buat Efek transisi guys Jadi tinggal kalian klik dulu Untuk transisinya itu Kalian bisa Pakai dari yang kamera Kemudian Disini kita pilih yang Tarik masuk ya guys Untuk transisi yang pertama Untuk Durasinya Kalian atur ke 0,5 second Kayak gitu guys 0,5 second Kemudian untuk di bagian sini Yang ini Yang kedua Yang ini guys Yang transisi kedua Kalian bisa pakai dari kamera Kemudian kalian bisa pilih yang turun Atau yang naik ya guys Kayak gini Yang turun atau yang naik Untuk durasinya yang sama Di 0,5 second Kalau sudah kalian bisa klik centang Nanti kan hasilnya itu kan Kayak gini ya guys Nah ini Yang akhir tinggal Sejajarkan aja guys Videonya itu dengan durasi audio Kayak gitu Dan next Kalau sudah jadi seperti ini Disini tinggal Kita buat Untuk jedak-jeduknya itu dulu guys Nah jadi tinggal kalian Pergi ke bagian sini Dan di bagian sini Di bagian video Yang sudah kita editin ya guys Jadi kalian klik dulu Di videonya Kemudian kalian perbesar aja Sedikit ya guys Nah jadi kayak gitu Untuk di bagian sini juga sama Kita perbesar aja sedikit Nah next Kita mulai lagi Dari bagian video yang ini Potongan video yang disini Yang sudah kita bagi tadi ya guys Kalian tinggal klik Kemudian kalian tambahin Keyframe Di semua tanda bitnya itu ya guys Kayak gini Kalian tambahin keyframe Semua tanda bit Sambil Kalian buat ngezoom Ngezoom miring-miring gitu ya guys Jadi kayak gini Jadi kalian ini kan keyframe yang awal Kita tambahin Yang selanjutnya Jadi bagian sini Kalian tambahin lagi keyframe Kayak gini Kemudian sambil kalian perbesar Videonya itu ke depan Kayak gitu Dan di bagian keyframe selanjutnya Di tanda bit challenge Tinggal ditambahin lagi keyframe Kemudian sambil kalian miringin Ke kiri atau ke kanan Kayak gitu guys Nah tadi yang selanjutnya lagi Kalian pastikan dengan tanda bit Kemudian tambahin keyframe Di perbesar lagi Kemudian yang di bagian selanjutnya Tambahin keyframe lagi Kemudian Dimiringin lagi ke kanan Kalau tadi kita miringin ke kiri ya guys Nah tadi kayak gitu aja Dimiringin Miring-miring Sambil ngezoom-zoom gitu Dan yang di bagian selanjutnya Kalian tinggal Tambahin lagi keyframe Kemudian kalian perkecil ya guys Perkecil Nah tadi kayak gini Perkecil Dan di bagian selanjutnya lagi Kalian bisa miringin Videonya itu guys Nah jadi kayak gini Jadi contohnya kita pakai yang 15 derajat Nah sambil kita Kasi ngezoom Hal ini kan kayak gini Yang di bagian selanjutnya Kalian tinggal tambahin keyframe Sambil perbesar aja sedikit Dan di bagian selanjutnya lagi Tinggal ditambahin keyframe Sambil kalian perkecil lagi Videonya itu guys Aduh di kayak gini Kayak gitu Yang ini kita Lebih perkecil lagi Kasih Agak perkecil sedikit Yang di bagian ini Kita agak Naikin besar Atau di ngezoom sedikit guys Nanti hasilnya itu Kayak ada ngezoom-ngezoom Kemudian ada miring-miring juga Kayak gitu guys Dan untuk di bagian selanjutnya Di video yang selanjutnya Ini juga sama ya guys Caranya itu yang Sudah seperti saya jelaskan disini Tinggal kalian buat ulang aja Dan kayak gitu ya guys Dan disini Yang untuk di bagian ini Saya percepat aja guys Oke jadi kayak gitu aja Untuk cara bikin Efek-efek miring Nah kayak gitu miring Sambil ngezoom-ngezoom gitu ya guys Dan next Ini tinggal kalian buat jedag-jedugnya Jadi caranya itu Tinggal dipasihin aja Garis putihnya itu Kita mau ke keyframe-nya dulu Kemudian Digeser aja sedikit seperti ini Kemudian tinggal Digerakin Sedikit-sedikit Videonya itu ke bawah guys Nah tadi Caranya itu Seperti itu aja guys Tinggal digerakin Digerakin video itu ke bawah Nah jadi kayak gitu aja Di semua keyframe ya guys Tinggal kalian buat Gerak ke bawah Oke jadi kayak gitu aja guys Untuk cara buat jedag-jedugnya ini Dan next disini Kalau kalian mau tambahin Efek saya putihnya itu Juga bisa ya guys Jadi kalian tinggal mulai dari bagian sini Pas di bagian foto yang ini ya guys Oke kalian bisa pilih di bagian overlay Kemudian kalian tambahin aja Overlay Dari bagian video stock guys Kemudian kalian pilih background putih kayak gini Oke kalau sudah Backgroundnya itu kalian bisa fullkan Menutupi semua bagian layarnya itu dulu guys Kayak gitu Kemudian kita pasin ke depan dulu Di tanda bejang ini Pas mau masuk ke foto yang kita editin ya guys Kemudian kalian klik lagi di background putih Kita perkecil dulu durasinya itu 0,1 atau 0,2 ya guys Untuk durasinya Tergantung jarak Antara beatnya itu guys Untuk selanjutnya Kalian tinggal pilih gabungkan Kemudian pilih overlay Dan kalau sudah Kalian bisa klik centang Kemudian kalian bisa tambahin animasi yang keluar juga ya guys Nah animasinya itu Tinggal pilih yang pudar keluar Nah kayak gitu Dan kalau sudah Disini tinggal kalian salin aja Background putihnya itu Di semua tanda beat ya guys Mulai dari sini Disalin aja ke semua tanda beat Kayak gitu guys Jadi salin aja Sampai ke tanda beat yang terakhir Oke guys Jadi kayak gitu Untuk cara menambahkan overlay Atau cahaya-caah putihnya ini ya guys Dan next Disini kalau Kalian mau nambahin efek Juga bisa ya guys Jadi disini untuk efeknya itu Saya pakai pas di bagian sini Nah kalian bisa lihat video yang ini ya guys Jadi disitu untuk efeknya Saya pakai dari efek yang dasar Kemudian Disini kita pilih yang ini Yang tertutup kabur Kayak ini ya guys Jadi kita mulainya itu dari sini Pas mau masuk ke Video ya gitu ya guys Nah jadi kayak gitu Kita mulai efeknya dari sini Nah dari sini aja guys Yang akhirnya kita pakai Sampai di bagian sini Nah nanti kan hasilnya itu kayak gitu Dari-dari yang sini Kemudian kayak kabur gitu ya guys Nah next disini kalian bisa Tambahin lagi efek Pas di bagian ini Disini kan kalian bisa perhatikan Yang efek yang kita pakai pertama itu Kan tidak full ya guys Atau tidak selesai sampai habis Jadi efeknya itu hilang ya guys Pas di bagian ini Dari kalian tinggal tambahin lagi Efek yang sama Dari kayak gitu Tadi kan kita pakai efek Yang garis glowing ya guys Kalian tinggal tambahin efek yang sama Kayak gini Biar efeknya itu tidak hilang ya guys Jadi pas itu Itu kan efeknya itu kan mau ngilang lagi Jadi tinggal ditambahin dengan efek yang sama Nah jadi kayak gini guys Jadi biar efeknya itu tidak hilang ya guys Nah jadi kayak gitu Kan kayak gitu ya guys Oke Kemudian disini Kalau kalian mau tambahin Kayak ada tulisan yang Seperti saya punya video tadi guys Jadi tinggal ditambahin aja Pas di bagian bejang ini Kalian bisa dengar ada bunyi bejang ini Nah atas yang di bagian sini ya guys Tadi kalian bisa tambahin kayak yang Saya buat tadi yang bagaimana Lanjut yang ini Oke ini kita bikinnya Sampai di bagian sini Kemudian disitu tinggal dikasih animasi aja guys Untuk animasi saya kita pilih yang combo ya guys Jadi tinggal ditambahin aja animasi Jadi yang ini untuk text saya ini Saya buat dari pixel lab ya guys Tapi kalau misalkan kalian malas mau buat Kalian mau tinggal langsung tambahin aja Nanti saya juga sertakan linknya di deskripsi nanti Biar kalian bisa gunakan aja guys Nah jadi kayak gitu Tinggal dikasih sticker aja Kita pilih stickernya dulu guys Dan Untuk stickernya ada contohnya itu kita pakai gini Oke jadi seperti itu aja Untuk cara edit Jedak-jeduk yang ini guys Jedak-jeduk Editor jedak-jeduk Tunjukkan skillmu Jadi kayak gitu aja Untuk cara editnya Dan untuk hasilnya itu Seperti ini guys Kita play dari awal Biar kalian bisa lihat Untuk hasilnya ini guys Editor jedak-jeduk Tunjukkan skillmu Oke jadi kayak gitu aja guys Untuk hasil dari editan kita kali ini Dan mungkin kalau disini kalian lihat Videonya itu agak patah-patah Atau agak nge-lag Itu karena kita menggunakan banyak efek Banyak animasi dan juga overlay ya guys Jadi Kalau di cap cut itu Agak seperti itu ya guys Jadi agak nge-lag-nge-lag sedikit Tapi kalau kalian sudah export Videonya itu bakal bagus guys Jadi kayak gitu Jadi disini untuk saran saya Kalian bisa exportnya itu Resolusinya itu kalian fullkan aja Tingkat linknya itu Kalian fullkan juga ya guys Biar hasilnya itu lebih smooth Dan tidak patah-patah juga Oke jadi seperti itulah Cara edit Editor jedak-jeduk Tunjukkan skillmu ya guys Dan Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa like Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share video ini Kau sosial media kalian Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe channel ini guys Kalau ada pertanyaan Kalian bisa langsung komen Di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya Di instagram Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax